Hari ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Legenda Pulau Tapai Pada zaman dahulu, hiduplah seorang jantar bersama anaknya yang bernama Ujang Mereka tinggal di suatu pulau, di sebuah gubuk di sisir pantai Maknya pandai memasak tapai, sedangkan anaknya bekerja mencari kayu bakar di hutan Suatu pagi, di saat Ujang sedang mencari kayu bakar Datanglah tetangga memberitahu bahwa ada saudagar kaya yang sedang bersantar di pinggir pantai sedang mencari anak buah kapal yang baru Mendengar berita tersebut, Ujang segera berlari ke rumah untuk memanggil maknya Mak-mak, Ujang boleh tak bekerja di atas kapal milik saudagar kaya yang sedang bersantar di pinggir pantai itu? Mak Ujang pun berkata Ujang, kalau Ujang pergi, siapa yang jaga emak? Siapa yang bantu emak cari kayu bakar nanti? Dengan sedikit memaksa, Ujang kembali mau mohon Tapi mak, kalau Ujang kerja, mungkin itu bisa mengubah nasib kita Dengan berat hati, mak Ujang pun mengizinkannya Baiklah, Ujang, kalau itu sudah keinginan Ujang, mak tak bisa jaga apa-apa lagi Ini mak bungkuskan tapai untuk Ujang Sore itu, Ujang pergi Tahun berlalu, Ujang telah kembali ke kampung halamannya Ujang telah berbeda Ujang telah menjadi saudagar yang kaya Mendengar kabar Ujang telah kembali Mak Ujang sangat bahagia Mak Ujang segera berlari ke pantai dengan membawa sebungkus tapai makanan kesukaan anaknya Sesampainya di pantai, mak Ujang berteriak memanggil nama anaknya Ujang, ini emak, Jang Mak bawakan tapai kesukaan Ujang Mak rindu sangat sama Ujang Dari atas kapal, Ujang menolak mendengar ada yang memanggil namanya Dia tahu yang memanggil namanya itu adalah emaknya Tapi ia malu untuk mengakuinya Dengan burka, Ujang berkata Hei wanita tua, kau ini siapa? Tak mungkin aku punya emak lusuh macam kau Mendengar jawaban anaknya, Mak Ujang sangat sedih Dengan diri, Mak Ujang berkata Sampai hati, Kak Ujang Baiklah, kalau memang Ujang tak mau mengakui emak sebagai ibumu Emak akan pergi Dari atas kapal, Ujang menatap langkah gontai emaknya Sore itu, Ujang kembali berlayar Di tengah perjalanan, Ujang melihat hujan badai semakin mendekat Melihat badai semakin dasyat, Ujang teringat semua kenangan bersama emaknya Badai mengantan kapal Ujang Ujang menyesal Dan melirih, Ujang berkata Mak, maafkan Ujang, Mak Tetapi, semua sudah terlambat Badai menenggelamkan kapal Ujang ke dasar lautan Ridha Allah tergantung ridha orang tua Murka Allah tergantung murka orang tua Jadilah anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua Karena orang tua yang telah melahirkanmu Membesarkanmu Dan telah mendidik kamu Sesungguhnya, orang tua telah menjadikanmu raja ketika kamu masih kecil Maka, jadikanlah mereka raja ketika mereka telah lanjut usia Ada yang senantiasa berdoa untukmu Sampai mereka lupa berdoa untuk dirinya sendiri Ialah ayah dan ibumu Orang tua adalah pintu surga paling tengah Kamu bisa menjaganya Atau kamu bisa menyianyiakannya Sekian cerita dari saya Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita Legenda Pulau Tapai